Perbedaan penetapan tanggal perayaan Hari Raya Islam terkadang membuat sebagian umat mengalami kebingungan. Misalnya, penetapan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah yang lalu, di mana terdapat perbedaan hari dalam merayakan Idul Fitri. Sebenarnya perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri sudah ada sejak dahulu, namun ketika terjadi perbedaan kembali, masih ditemukan kegaduhan antar sesama muslim sendiri. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi, cukuplah itu menjadi hasanah keilmuan, yang dapat dipilih oleh umat Islam sesuai dengan keyakinannya. Di era media sosial saat ini, umat mudah sekali terprovokasi dengan beragam argumen, yang mana masing-masing argumen mengedepankan kebenaran masing-masing. Dan terkadang menilai kurang tepat argumen lainnya. Biasanya, perbedaan pilihan akan sangat tampak ketika pada hari-hari perayaan, karena hal ini melibatkan banyak orang atau kelompok. Namun, ketika perbedaan itu pada ibadah yang sifatnya individual, perbedaan tersebut tidak begitu nampak. Misalnya, perbedaan awal puasa, jika terjadi perbedaan awal puasa sepertinya hampir tidak ditemui kegaduhan di tengah umat, pada tahun 1445 Hijriah atau pada tahun 2024 mendatang, akan ada potensi perbedaan penetapan awal Ramadan. Mari kita simak penjelasannya dengan menggunakan aplikasi Stellarium. Kita akan mengamati hilal bulan Ramadan 1445 Hijriah, pada tanggal 10 Maret 2024 menggunakan aplikasi Stellarium. Kita berada di lokasi Jakarta Planetarium and Observatory. Pada saat matahari tenggelam, ketinggian hilal adalah 0 derajat 52 menit 21 detik, dengan sudut elongasi 1 derajat 40 menit 56 detik. Jika melihat hasil ini, hasilnya belum masuk kriteria Mabims, maka bisa dipastikan besok belum masuk tanggal 1 Ramadan, namun bagi mereka yang menggunakan kriteria wujudul hilal, seperti Muhammadiyah, maka esok hari sudah masuk tanggal 1 Ramadan, yaitu 11 Maret 2024 sudah masuk 1 Ramadan 1445 Hijriah. Selanjutnya, bagaimana jika kita lihat pada tanggal 11 Maretnya, pada saat matahari tenggelam, pada tanggal tersebut hilal sudah 12 derajat lebih dengan sudut elongasi 14 derajat, sehingga tanggal 1 Ramadan akan jatuh esok harinya yaitu tanggal 12 Maret 2024. Kita coba lihat di Mekah Arab Saudi, pada tanggal 11 Maret 2024, saat matahari tenggelam, hilal sudah 15 derajat lebih, kemudian bagaimana jika tanggal 10-nya kita melihat hilal di Mekah. Mari kita lihat, pada saat matahari tenggelam di Mekah Arab Saudi, pada tanggal 10 Maret 2024, hilal sudah berada pada posisi 2 derajat lebih 23 menit 33 detik, dengan sudut elongasi 3 derajat lebih 22 menit 52 detik. Jika cuaca mendukung, dengan ketinggian hilal seperti ini, maka hilal dapat terlihat dengan menggunakan alat bantu semisal teropong. Jadi, dapat dipastikan bahwa pada tahun 2024, di Indonesia, penetapan awal puasa akan berbeda, antara mereka yang menggunakan kriteria wujudul hilal, dengan yang menggunakan kriteria mabims. Untuk perbedaan awal Ramadan seperti ini, masyarakat biasanya sangat memaklumi, dan tidak terjadi gesekan di kalangan umat. Jadi, silakan umat Islam memilih sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tanpa harus mempermasalahkan dan menyalahkan keyakinan yang lainnya.